Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, vaksin COVID-19 Sinovac tiba di pelabuhan penyeberangan Putut Tano, Sumbawa Barat. Vaksin dikawal ketat oleh aparat TNI dan Polri. Vaksin kemudian dibawa ke IFK Farmasi, Kabupaten Sumbawa Barat dan langsung dimasukkan ke tempat penyimpanan. Wakil Bupati Sumbawa Barat Putut Syafuddin mengatakan Sumbawa Barat menerima vaksin sejumlah 2.560 yang diserahkan langsung pihak Dinas Kesehatan dan Bepom Nusa Tenggara Parat. Rencana penyuntikan vaksinasi kepada 2.560 orang diutamakan tenaga medis dan akan dilakukan serentak pada tanggal 2 Februari 2021 mendatang. Tepatnya jam 10 ya, kami sudah menerima vaksin yang namanya CoronaVac, produksi dari Sinovac. Jadi kami menerimanya ini langsung dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikawal langsung oleh Kepala BPKOM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena pengawalannya cukup ketat dan kami sudah menerima langsung dan sudah dimasuk ke tempat kosterit dan Alhamdulillah aman. Dan akan segera kita vaksinasi untuk 2.560 orang. Dan ini diutamakan Dinas Kesehatan dan seluruh perangkat di bawahnya. Vaksin tersebut langsung dibawa ke ruangan khusus untuk menjaga suhu vaksin sebelum nantinya dilakukan vaksinasi. Dari Kabupaten Sumpah Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KEAT TV Kepapa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat